Intro Kepala Kemenang Kabupaten Kediri menjelaskan Dengan bimbingan haji ini, diharapkan calon jamaah haji Kabupaten Kediri Tetap mengikuti mekanisme pemberangkatan haji secara benar Sesuai dengan kesepakatan untuk batas usia berangkat haji per 30 Juni Maksimal 57 tahun Mereka akan berangkat dalam dua kelompok terbang atau klotet Masing-masing kloter 8 dan 11 Cara singkat, Ibu Bupati, Ibu Wakil Saya laporkan bahwa jamaah haji berangkat Adalah sebanyak 543 jamaah yang tertiri dari jamaah legurer Yaitu 537 Yang berikutnya adalah Yang tunda berangkat Satu orang yaitu Ibu Supiani dari Wates Atau wafat karena wafat, karena meninggal dunia Mudah-mudahan beliau menjadi haji mabrur Yang kedua adalah Jadi Tunda berangkat Di antaranya adalah empat orang Terus total jamaah yang diberangkatkan Dari kabupaten kediri adalah 538 jamaah terdiri dari 242 jamaah laki-laki 296 jamaah perempuan Jumlah dibagi menjadi dua kloter Kloter delapan Mohon untuk didengarkan kloter delapan Yaitu 86 jamaah Itu masuk kloter Kloter delapan pulang Terus kloter sebelas Sejumlah 450 jamaah Lalu ada dua jamaah susulan Yaitu cadangan Naik ikut gelombang kedua Dipergerikan berangkat di atas tanggal 20 Karena cadangan itu bukan porsi kita Porsi kabupaten Tapi porsinya Jawa Timur Yang nanti akan digabungkan Banyuwangi Atau Sumenep Atau mungkin Pak Citan Atau mana Karena ini adalah porsinya Porsi Jawa Timur Yaitu Buyuni Imaniarti Dari turus Dan Sumarti Dari turus juga Jamaah tertunda Yaitu Jamaah termuda Jamaah termuda Karena kalau yang tertua Sebanyak Ada banyak kali 65 semuanya ini Jamaah termuda Yaitu Saudara Muhammad Hilmi Asadillah Lahir Kediri 25 Bulan 11 2002 Yaitu 19 Tahun 6 bulan Alamat Dari Maisan Mojo Yang berikutnya Dari KPIH tergabung Yang akan juga Mendampingi Bapak-Ibu sekalian Yaitu KPIHU Nasrul Umah KPIHU Al Mubarak KPIHU Islahul Umah KPIHU Muhammadiyah KPIHU Bapak-Ibu 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 Salam Bapak-Ibu 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 Kondisi Arab Saudi Saat ini Cuacanya Sangat ekstrim Dan ini Sudah dirilis oleh Pak Menteri Agama Yang diwakil oleh Staf Ahli Menteri Hari ini Sudah mendekati 45 derajat Celcius Maka Sebagian tadi Ditempatkan di ini Memang tempatnya Di sini Itu sudah agak panas Di sini saja panas Apalagi nanti Di sana Dan dimungkinkan Nanti pas Deng-dengnya haji Itu Pas musimnya haji Di Arofa Nanti dimendekati Kurang lebih Ada 50 sampai 55 derajat Bahkan Konon akan menjadi 60 derajat Celcius Itu panasnya Maka Itulah Kenapa haji Saat-saat ini Dibatasi oleh Arab Saudi Bukan kita Yang bukan Kementerian Agama Tapi Arab Saudi Karena Kondisi jama' haji Dimungkinkan Akan rawan Kesehatannya Di Arab Saudi Karena cuaca Kepala Kanter Kementerian Agama Kabupaten Kediri Juga melaporkan Dua jama' haji Susulan Kabupaten Kediri Dari kategori Jadangan yang naik Dan akan berangkat Tahun 2022 Dua jama' Asal Desa Turus Kejama'an Gura Akan mengikuti Gelembang kedua Yang diperkirakan Akan berangkat Ke Tanah Suci Di atas Tanggal 20 Juni 2022 Dual keberangkatan Kloter 8 Hari Kamis Tanggal 9 Juni 2022 Yaitu Rabu Malam Kamis Pukul 00.00 Maksimal Bapak Ibu Jama' haji Yang masuk Kloter 8 Maksimal Masuk di Balai Pendopo Pemkap Atau Pemkap Sini Yaitu Jam 3 Malam Nanti Subuhannya Di sana Tempat Yaitu Halaman Belakang Kantor Pemkap Kediri Lalu Lalu akan Diberangkatkan Oleh Mas Buk Atau Mas Bupati Jam 5 00 Bagda Jama'ah Jama'ah Apa Solat Subuh Berikutnya Kloter 11 Hari Jum'at Tanggal 10 Juni Yaitu Kamis Malam Jum'at Mulai Pukul 00.00 Maksimal Juga Jam 3 Harus Sudah Masuk Di Belakang Halaman Belakang Kantor Pemda Kabupaten Kediri Juga Akan Diberangkatan Oleh Mas Bup Yaitu Pukul 5 Jama'ah 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 Solat Subuh Mudah-mudahan Bapak Ibu Akan Tetap Sehat Dan Diberikan Sehat Dan Sehat Disana Bisa Melaksanakan Tugas-tugas Sebagai Sarat Turkun Haji Dan Insya'Allah Nanti Akan Menjalankan Predikat Haji Mabrur Pulang Juga Akan Sihat Ketemu Keluarga Dan Keluarga Insya'Allah Kami-kami Akan Selalu Berdoakan Panjengan Dan Jangan Luka Besok Kami-kami Semuanya Ini Juga Panjengan Doakan Terutama Kabupaten Kediri Daerah Kita Tercinta Harus Kita Doakan Mudah-mudahan Jadi Aman Tentram Kondusif Baldatun Tayyibatun Warapun Wapur